hai bun, sudah subrek belum? subrek dulu biar seneng makin dekat set prop lagi, string lagi, kode-kode kagak jelas yang katanya naikin kecepatan CPU, bisa naikin kecepatan GPU, bisa tembus 1000 fps, eh ternyata nah kalian pengen kode yang real dan gak fake buat nge-game kalian gak salah video bun, kita bahas, kuy lanjut oke bun, seperti biasa masih dengan mamang yang paling tampan di kosan putri, yaitu mang ojan nah kebetulan mam ojan gak lagi di rumah mantan, jadi ada waktu buat bikin konten tentang set prop nah kebetulan set prop ini gak bisa kalian gunakan untuk baterai, fitur, atau segala macam yang bikin hp kalian ngebut udah kayak tanggal angsuran, tapi kode set prop ini khusus hanya untuk grafik game gak ada lagi bun, nah sebelum lanjut, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan dari pasukan sabun yang mungkin pertanyaan ini sangat penting dan salah satu pertanyaan yang kalian pendam selama ini bun mau diungkapin tapi takut ditolak, oke untuk pertanyaan yang pertama dari bang pilo isi pesannya bun, kenapa hp saya Redmi 9c habis pindah ke nusan asal putar video youtube 1080p itu selalu patah-patah padahal dulunya enggak jadi begini, awalnya nih pake rom rr, nah bisa nyaman tuh 60fps, nah terus pindah ke rom lain dan balik lagi ke rom rr itu hasilnya gak akan sama bun, mau pindah ke rom rr berapa kalipun gak akan sama kayak awal pasang kenapa? karena custom rom itu random bun, jadi kalau misalkan udah merasa nyaman di rom x, jangan nyoba buat pake rom lain oke pertanyaan yang kedua dari bang bintang pertama, isi pesannya bang rencana mau custom rom nih, saran dong custom rom apa yang bagus buat game, nah hp nya poco x3 nfc nah memilih custom rom itu sama aja kayak memilih doi ataupun bini bun, jadi sesuai dengan selera nah gimana cara kita tahu cocok apa enggaknya, yaitu dengan mencoba, jadi kita jalanin dulu tuh sama rom itu nah misalkan nih, bang ojan suka banget tuh dan betah banget sama rom rr, ya mungkin kalian yang nonton video ini gak akan sependapat ya menurut bang ojan pribadi nih ya, custom rom rr itu adalah sebuah custom rom yang paling terbaik yang pernah bang ojan coba bun nah buat yang lain nih, bisa kasih saran di kolom komentar, custom rom apa yang paling terbaik buat bermain game nah pertanyaan yang ketiga dari bang nescafe, walah copy ya mah nah isi pesannya, bang mau tanya, kode perintah install twrp redmi note 11 via bajigur apa ya nah kodenya adalah fastboot, spasi flash, spasi recovery, kemudian nama file ya karena di bajigur kan gak pake drop file, gak kayak di pc, jadi cukup memang tulis aja kayak yang ada di video terus pertanyaan yang keempat dari bang saya dari galaksi sebelah walah, konten bang ojan ternyata sudah keluar dari bumi ya bang ya nah isi pesannya, bang apakah ngeroot itu harus custom rom dulu apa enggak, tolong di jawab kalau amang mau ngeroot, syaratnya hanya UBL aja, gak ada yang lain custom rom itu opsional, buat user yang emang kagak mau pake stock rom nah pertanyaan yang terakhir dari bang somwan, wah bang somwan lagi nih bang somwan itu banyak duitnya ya bun, ya samperin aja ke rumah, minta ditraktir susu oke isi pesannya, bang kenapa setiap saya pasang mode magisk unlock graphic game pasti terjadi error di aplikasi mbanking nah gini man, mode magisk unlock graphic itu merubah id device kita menjadi device lain ya contohnya, device kita kan redmi note 7, kalau misalkan pasang mode magisk unlock graphic itu pasti bakalan jadi asus rog 7, nah sedangkan aplikasi nbanking itu melarang keras buat memodifikasi id atau spok, jadi hal wajar aja pas buka nbanking malah error atau ditolak ya mungkin ada kemungkinan ya, malah kena blokir oke thank you banget yang udah bertanya dan donasi ya, semoga aja dilancarkan hubungannya sama si neng amin, oke sekarang kita lanjut oke disini bang ojan sudah siapin skripnya, tinggal kalian download aja di kolom deskripsi ataupun di komentar yang dipin bun, kasih info aja ke bang ojan kalau misalkan emang linknya korup nah file disini harus kalian buka menggunakan text editor, boleh ya pake file manager apa aja nah disini bang ojan menggunakan file manager yang bernama road explorer, kalian bisa cari aja di mbah google jadi cukup kalian buka aja file nya, dan di dalamnya itu ada beberapa baris kode debug gak ada foto mantan bun, jadi aman nah kode debug ini harus kalian copy paste semuanya ke command line yang ada di aplikasi bajigur bang kode ini fungsinya buat apa? nah jadi semua kode debug ini fungsinya untuk meningkatkan responsivitas grafik di hp android kalian jadi gak hanya game aja, termasuk aplikasi juga nah istilah SF di kode debug ini adalah surface flinger atau fitur sistem android yang bertugas untuk mengakses dan memodifikasi data sebelum menjadi sebuah frame ataupun gambar nah untuk penampakan gambarnya seperti ini bun jadi semua data, case dan binary yang di execute oleh gpu dan gpu itu bakalan melewati surface flinger kemudian menjadi sebuah frame ataupun gambar yang biasa kalian lihat pas lagi war ataupun lagi debat sama musuh nah proses ini biasa kita sebut dengan V-SYNS atau Vertical Synchron nah Vertical Synchron itu merupakan sebuah proses sinkronisasi yang akan menyeimbangkan fps game dan refresh rate di hp android kalian kalau misalkan hp android kalian itu 60 fps ataupun 60 hajat maka si gamenya juga pasti bakalan ngikutin nah gak ada istilahnya kode debug yang berhubungan dengan cpu ataupun thermal nah kode debug itu hanya berlaku untuk komposit layar atau gpu jadi jika kalian menemukan ada kode debug yang tujuannya menaikkan kinerja chipset dan cpu ya berarti pas bayi itu lu kena gizi buruk bun jadi gak bisa mikir jernih oke bun sekarang kita mulai nah disini kalian siapkan 2 hp nah ini hp yang mau di oprek ini hp yang mau di jadikan cmd nah hp yang mau di jadikan cmd itu gak perlu di root jadi masih bawaan pabrik nah untuk hp yang mau di oprek juga ini gak perlu di root jadi dua-duanya itu gak perlu di root nah selanjutnya kalian siapkan disini ada kabel usb ini ojan chart nah kabel usb nya bebas ya mau yang kayak gimana aja nah selanjutnya kalian siapkan usb otg yang modelnya kayak gini nih ini bisa beli di online ataupun di konter harganya 10 ribuan oke kalau misalkan bahannya sudah kalian siapkan nah selanjutnya kita download aplikasi yang bernama bajigur banyak user yang nanya bang bajigur itu apaan bajigur itu bukan minuman jenudin bajigur itu adalah aplikasi ini adalah aplikasi adb buat hp android yang belum di root nah nanti linknya bakalan bako aja taruh di kolom deskripsi ya bun ya tinggal kalian like sama subrek aja gratis kemudian pasang nah kalau misalkan sudah selanjutnya tutup aja nah di hp yang mau di oprek kalian aktifkan usb debagong nah karena disini kan kagak ada fitur adb melalui jaringan jadi bako aja menggunakan 2 hp sekaligus nah caranya kalian pilih aja about phone atau tentang telepon nah selanjutnya kalian centang sebanyak 7 kali build number sampai opsi pengembangnya muncul mau 12 kali gak apa-apa hadiah piring nah kalau misalkan sudah kalian tekan kembali kemudian pilih sistem kalau misalkan di Xiaomi mah pengaturan lanjutan nah selanjutnya disini kalian bakalan ngeliat ada developer option kalian klik aja nah selanjutnya gulir aja ke bawah disini ada usb debagong nah disini harus kalian aktifkan nah disini kan gak ada tuh adb melalui jaringan jadi bawa aja pake 2 hp oke kalau misalkan sudah diaktifkan selanjutnya tutup aja bun nah ini kabel usb kalian buka kemudian yang otg itu colokin kesini oke kalau misalkan sudah nah yang usb otg kalian colokin ke hp yang satunya bun jangan sampai kebalik nah yang usb otg disini nah sedangkan yang kabel usb biasanya dicolokin ke hp yang mau di orek oke kalau misalkan sudah selesai nah nanti bakalan muncul notif kayak gini di hp yang satunya kalian centang aja kemudian pilih oke nah nanti aplikasi bajigur itu bakalan terbuka nah disini belum terdeteksi kalau misalkan belum terdeteksi kalian klik aja titik 3 yang ada di sebelah kanan atas kemudian restart adb server cabut yang hp satunya kemudian colokin lagi oke disini sudah terdeteksi blue line ini hp yang satunya nah selanjutnya klik aja tanda yang ada di pojok bawah kanan nah nanti bakalan masuk ke menu kayak gini bun nah selanjutnya cukup kalian copy paste aja kode yang sudah kalian download nah kalian tahan aja kemudian titik 3 di atas open in the text editor copy semuanya dan buka lagi aplikasi bajigurnya kemudian pastikan kesini kemudian tekan enter nah kalian terapkan semua kode dari atas sampai ke bawah oke kalau misalkan sudah kalian kopas semua kode kalian boleh tutup tutup semuanya kemudian di hp yang sudah dimasukin kode itu kalian bisa cek menggunakan aplikasi set edit kemudian pilih yang android properties nah kemudian gulil ke bawah cari barisan debug nah disini kalian bisa cek kode-kode yang sudah kalian masukin ada atau enggak kalau misalkan enggak ada kemungkinan usb belum terhubung nah jadi caranya kayak gitu bun kalau misalkan kalian mau reset semua kodenya cukup kalian restart aja hp androidnya bun karena kode ini enggak permanen kalau misalkan untuk hp android yang sudah di root cukup kalian pasang aja lewat aplikasi magisk manager dan ini permanen khusus buat yang sudah di root oi mang kok kagak ts game sih loh kata siapa bun bahwa ojan mas selalu ts game masa share tentang pergamingan kagak ts game ya perlu dipertanyakan dong kalau kagak ts game oke mendingan lanjut kita ntes selamat menikmati 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 selamat menikmati